Kita beralih ke informasi lain, PSSI menggugat Kemenpora terkait SK Menpora yang mebekukan organisasi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tim hukum PSSI mengajukan 22 bukti permulaan dalam sidang gugatan terhadap Kemenpora, terkait SK Menpora nomor 01307 yang mebekukan badan sepak bola nasional itu. Sidang kedua berlangsung tertutup, sebanyak 22 bukti diserahkan oleh kuasa hukum PSSI kepada Majelis Hakim. Beberapa diantaranya berupa bukti keikut sertaan timnas di SEA Games 2015, Persipura dan Persib di IFC Cup, serta beberapa rangkuman artikel sejumlah negara yang dikenai sanksi oleh FIFA. Kuasa hukum PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan 18 klub di PSSI mengancam untuk tidak mengikuti Liga Indonesia jika Menpora tidak mencabut pembekuan PSSI. Langkah itu diambil sebab kebijakan Menpora yang mebekukan PSSI dinilai menghalangi kompetisi. Kita serahkan bukti ya, salah satunya adalah pernyataan sikap dari 18 klub ISL, untuk tidak mau bermain di bawah pemerintah. Kenapa tidak mau bermain di bawah pemerintah? Karena nggak akan kemana-mana, itu kan akan going nowhere dan menyalahi undang-undang. Bahwa yang namanya kompetisi olahraga profesional itu di bawah wenang induk olahraga organisasi cabang olahraga. Kenapa harus begitu? Karena profesional itu ada dua syaratnya, harus independen dan dia harus menjadi anggota dari badan olahraga internasional.